Intro Dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan khusus Kampung Belekok, Biro Klasifikasi Indonesia Persero sebagai Lead Holding BUMN Jasa Surpay, Aidi Surpay menyalurkan CSR-nya di Kampung Belekok, Cisarantan Kidul, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam menyalurkan CSR kali ini, Aidi Surpay membangun tempat pembuangan akhir TPA baru serta menyumbangkan dan menanam 150 pohon hias untuk melestarikan kawasan khusus Kampung Belekok. Sebagai kawasan khusus yang sebetulnya bisa juga dikembangkan sebagai konservasi untuk Belekok. Dan di sini termasuk yang unik karena dekat dengan kawasan atau dekat dengan penduduk. Tapi memang karena lingkungannya masih dijaga, ekosistemnya juga masih dijaga, sehingga burung-burung ini hampir, kalau pada musimnya itu hampir 3.000. Jadi luar biasa peran masyarakat di sini untuk terus melestarikan dan harapannya kawasan khusus ini juga jadi satu kawasan ekosistem yang kedepannya kita berharap bahwa konsen pemerintah itu terhadap lingkungan semakin tinggi. Direktur Sumber Daya Manusaha ID Survei, Lucy Ariyani Seba, menjelaskan kampung Belekok dipilih karena merupakan salah satu kawasan khusus yang mampu merawat ekosistem burung Belekok. Di Survei ada bantuan penanaman pohon, sebanyak seluruh 50 pohon. Terus ada juga untuk biaya pembangunan bak sampah atau TPA bagi warga satu unit. Memang sebetulnya yang dibutuhkan di sini untuk menjaga ekosistem buat burung Belekok ini apa Pak? Sebetulnya kalau untuk menjaga ekosistem di sini, karena burung ini senangnya di pohon bambu, cuman kalau meminta bibit pohon bambu itu kan lahannya untuk ditanam pohon bambu itu tidak memadai. Jadi kami mengambil solusi lebih berfrioritas kepada pohon tanaman hias. Diharapkan dengan penyaluran CSR ini, kawasan khusus kampung Belekok dapat menjadi lebih asri dan dapat berkembang menjadi salah satu kawasan wisata edukasi yang mampu merawat ekosistem burung Belekok di tanah air. Yuwana Kurniawan, Bandung TV